Majlis Hakim Yang Mulia, ada ribuan kerumunan, ada ribuan kerumunan dengan ribuan pelanggaran protokol kesehatan atau protes di tanah air sejak awal pandemi hingga kini. Bahkan banyak dilakukan oleh toko nasional, mulai dari artis hingga pejabat tidak terkejuari menteri dan presiden. Akan tetapi kepolisian dan kejaksaan hanya fokus dan serius pada kerumunan maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan yang justru kami gelar maulid di Petamburan dengan mengikuti prokes dan dihadiri serta dijaga oleh TNI dan Polri. Bahkan saat gas COVID-19 DKI Jakarta ikut menyumbang dan membagikan ribuan masker. Kenapa kepolisian dan kejaksaan begitu sikap, penuh semangat melakukan kriminalisasi maulid Nabi Muhammad SAW. Padahal saat tak terduga terjadi penumpukan perserta dalam peringatan maulid di Petamburan karena tingginya antusias umat dan sempontanitas kerumunan mereka sehingga tanpa sengaja terjadi pelanggaran prokes, maka saya bersama panitia maulid mengaku salah dan memohon maaf secara terbuka kepada segenap masyarakat ketika itu serta sudah membayar dendak sebesar 50 juta rupiah. Sekaligus, saya membatalkan semua rencana kunjungan jilatuh rahmi ke daerah di seluruh Indonesia karena berpotensi terjadi kerumunan. Dan itu kami putuskan, kami tidak akan turun ke daerah sampai pandemi berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai tuntutan Habib Risik terkait kasus data swab rumah sakit UMI Bogor, Jawa Barat di mana Habib Risik ini dituntut oleh jaksa 6 tahun penjara. 6 tahun penjara itu cukup lama teman-teman. Dan inilah yang dipertanyakan oleh banyak kalangan, diantaranya oleh Hidayat Nur Wahid. Menyoroti terkait hukuman Habib Risik kok cukup lama sekali ya, 6 tahun penjara. Walaupun ini masih tuntutan teman-teman, tuntutan jaksa dan hakim memang belum memutuskan apakah Habib Risik bersalah atau tidak. Harapan kita tentu Habib Risik ini bisa bebas. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya. Ini kita ambil dari tribunnews.com teman-teman. Hidayat Nur Wahid tuntut keadilan untuk Habib Risik siap dan Ustadz Adidayat. Jangan lagi hadirkan diskriminasi hukum. Ini kritik yang disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid teman-teman. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan, pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan karena Indonesia adalah negara Pancasila dan negara hukum. Apalagi yang berkaitan dengan tokoh panutan umat seperti Habib Risik siap dan Ustadz Adidayat yang saat ini sedang menuntut keadilan. Jadi ketika sidang Habib Risik dikelar, banyak orang menunggu apa hasilnya terkait sidang tersebut. Kemudian teman-teman, dalam kasus Habib Risik siap, HNW Hidayat Nur Wahid, sahabat nakrabnya, mengkritik tuntutan jaksa penutut umum JPU 6 tahun penjara kepada Habib Risik siap dalam kasus web rumah sakit ummi sebagai bentuk ketidakadilan dan menghadirkan kembali diskriminasi hukum sebagaimana diakui hakim dalam kasus lain yang sebelumnya disangkakan kepada Habib Risik siap. Memang kemarin teman-teman, hakim dalam pembacaan fornis di sidang kasus kerumunan Megamendung, hakim menyatakan ada diskriminasi perlakuan terhadap pelanggar protokol kesehatan Habib Risik siap. Karena banyak pelanggar protokol kesehatan tidak sampai seperti yang dialami oleh Habib Risik, yaitu di penjara. Ini tidak sampai seperti itu. Jadi biasanya orang yang melanggar protokol kesehatan ini cuma di denda 50 ribu, 100 ribu, atau denda kerja bakti, atau denda misalkan hormat bendera, ikut upacara, dan sebagainya. Ada juga kemarin, saya melihat itu, pelanggar protokol kesehatan ini disuruh kerja bakti. Jadi sebenarnya, pelanggar protokol kesehatan itu cukup dengan hal yang seperti itu. Tidak harus sampai di penjara. Nah, yang dialami Habib Risik berbeda yang dialami oleh pelanggar protokol kesehatan lainnya. Makanya ini banyak disorot oleh publik, teman-teman. HNW mengatakan, apabila keadilan hukum yang ditegakkan, maka alasan caksa bahwa Habib Risik menyembunyikan hasil tes web atas nama dirinya sebagai perbuatan bohong dan menimbulkan keonaran. Seharusnya juga diterapkan kepada kasus sejenis yang dilakukan banyak pihak, termasuk oleh para menteri yang dinilai menyembunyikan fakta bahwa dirinya sebenarnya positif COVID-19. Karena kemarin memang ada menteri yang kena COVID-19, tapi tidak menyampaikan ke publik bahwa dirinya kena COVID-19. Para menteri tersebut seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebelum ditangkap KPK, dan Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri Erlanggar Tarto yang diberitakan juga terpapar COVID-19 dan tidak mengumumkannya ke publik, tapi tidak dikenai delik hukum apapun. Jadi jangan salahkan apabila rakyat menilai telah terjadi diskriminasi hukum yang tidak menghadirkan keadilan hukum, di mana perbuatan yang sama dilakukan oleh orang lain, tetapi tidak dijerat pidana. Sedangkan HIP Risik yang bukan pejabat negara dituntut dengan ancaman hukuman yang sangat tinggi, yaitu 6 tahun penjara, kata HNW melalui keterangannya Minggu 6 Juni 2021. Jadi kemarin memang ada Menteri yang mengatakan tidak perlu memakai masker, ada yang mengatakan bahwa COVID-19 tidak kuat di cuaca panas seperti Indonesia. Ada juga Menteri yang ini mempromosikan kalung anti-COVID-19, macam-macam sebenarnya. Tetapi pernyataan-pernyataan kontroversi itu tidak masuk dalam ceratan hukum. Maka ini yang menjadi pertanyaan, kalau HIP Risik kenapa kok dihukum yang lain tidak. HNW menyebut, ada beberapa Menteri di Kabinet dan pejabat negara yang sejak awal menciptakan keonaran dan membuat berita tidak benar terkait COVID-19. Seperti pada awal penyebaran COVID-19, ada pejabat negara yang meremehkan bahaya COVID-19 dan menafikan kemungkinan masuknya COVID-19 ke Indonesia. Jadi ada yang mengatakan COVID itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Katanya ada yang seperti itu, teman-teman. Jadi ini meremehkan terkait COVID-19. Malah ada Menteri yang menyatakan agar tidak perlu mengenakan masker atau mempromosikan kalung yang bisa menangkal COVID-19 dan lain sebagainya. Ada banyak yang sebarkan info bohong dan membuat gaduh soal COVID dan penanganan COVID termasuk oleh beberapa Menteri. Tetapi mereka tidak dikenai sanksi hukum apapun ujarnya. Padahal ujaran seorang Menteri selaku pemegang kebijakan sangat signifikan pengaruhnya kepada masyarakat. Dan pandangan tersebut tentu berpengaruh kepada kebijakan pemerintah sehingga tidak siap sejak awal yang merugikan banyak pihak dengan menyebarnya COVID-19 hingga disebut sebagai pencah nasional non-alam. Dengan kerugian yang sangat besar untuk negara dan bangsa para korban COVID-19 imbohnya. Sedangkan yang dilakukan oleh Habib Rizik siap terkait kasus rumah sakit ummi lanjutnya sama sekali tidak menimbulkan keonoran apapun dan tidak merugikan siapapun juga tidak menciptakan kluster COVID-19 yang baru. Ini cukup jelas teman-teman bahwa yang dilakukan oleh Habib Rizik terkait rumah sakit ummi itu sebenarnya tidak merugikan siapapun. Tidak merugikan negara. Karena ini adalah ranah pribadi Habib Rizik. Kalau kemarin memang kita melihat teman-teman apa yang disampaikan oleh Habib Rizik bahwa beliau itu dalam keadaan sehat pada waktu menyampaikan testimoninya terkait perawatan di rumah sakit ummi Bogor. Ya memang secara fisik Habib Rizik itu sehat. Jadi itu tidak terbantahkan. Ketika Habib Rizik itu menyampaikan ke publik dalam keadaan sehat, bugar dan sebagainya itu memang beliau dalam keadaan sehat. Dan orang tidak akan mengira kalau Habib Rizik itu terkena COVID karena memang ketika menyampaikan itu Habib Rizik tidak mengatakan bahwa beliau kena COVID. Nah dalam hal ini kita melihat apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini secara fisik beliau adalah sehat. Belum lagi ada yang disebut dalam persidangan bahwa keterlambatan info hasil swab tersebut bukan kebohongan atau kesalahan Habib Rizik tetapi terlambat karena hasilnya dibawa oleh polisi. Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Suruh BKS ini juga membandingkan tuntutan terhadap Habib Rizik itu dengan kasus swab yang dilakukan Joko Chandra yang menimbulkan keonaran tetapi jaksa malah hanya menuntut 4 tahun penjara. Tuntutan yang dirima Habib Rizik versus Joko Chandra. Hal Joko Chandra jelas ini dalam ranah korupsi. Swab penyuap adalah korupsi. Harusnya tuntutan jauh lebih berat. Tetapi Habib Rizik tidak pernah korupsi, tidak pernah menyuap. Ini malah dituntut 6 tahun penjara. Jadi pantas saja ketika Hidrat Nurwakit ini mempertanyakan di mana letak keadilan, membandingkan satu perkara. Misalkan Habib Rizik dengan Joko Chandra ini jauh berbeda. Tuntutannya kalau Habib Rizik 6 tahun, kalau Joko Chandra 4 tahun penjara. HNW menyayangkan sikap jaksa penuntut umum dalam kasus swab rumah sakit umum yang tidak merujuk pada kasus sebelumnya, yakni dalam kasus kerumunan di Megamendung di mana Majelis Hakim menyebut ada diskriminasi hukum terhadap Habib Rizik. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat itu menunturkan bahwa ada banyak kasus kerumunan pelanggaran protokol kesehatan yang sama sekali tidak dicerat hukum. Sedangkan terhadap kasus Habib Rizik diperlakukan berbeda. Dalam memberikan tuntutannya, seharusnya jaksa penuntut umum betul-betul adil dan profesional. Dan memastikan bahwa tuntutan sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana disebut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Asas Equality Before the Law di Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 ujarnya. Oleh karena itu, HNW berharap kepada para Majelis Hakim nantinya untuk betul-betul menegakkan keadilan hukum. Karena kasus yang menjadi perhatian publik ini sudah terbukti banyak masalah dan melalui amar putusan hakim sebelumnya telah membuktikan adanya masalah diskriminasi hukum, ujarnya. Sedangkan terkait kasus Ustadz Adhidayat, HNW berharap agar tokoh yang kerap menjadi rujukan umat tersebut dapat memperoleh keadilan dari apal penegak hukum atas fitnah yang ditujukan kepadanya. Oh iya teman-teman, kalau kita melihat Ustadz Adhidayat kemarin memang mau melaporkan kepada pihak-pihak yang memfitnah beliau terkait donasi Palestina. Dimana donasi itu adalah Ustadz Adhidayat mengumumkan kepada publik untuk membantu sesama muslim yang ada di Palestina dengan memberikan donasi atau uang melalui rekeningnya pihak Ustadz Adhidayat. Dan uang terkumpul kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang terkait misalkan ke Majelis Ulama Indonesia, kemudian ke Palestina dan sebagainya. Namun ada pihak yang mencibir, ada pihak yang memfitnah terkait donasi yang dilakukan oleh pihak Ustadz Adhidayat. Karena itu pihak Ustadz Adhidayat atau pihak UAH ini mau melaporkan pihak-pihak yang memfitnah beliau. Oleh karena itu, pihak penegak hukum juga harus segera mendaklanjuti kalau memang UAH ini melaporkan kasih ini ke pihak Baris Grim. Nah itu teman-teman, pembahasan kita kali ini terkait sorotan Hidayat Nur Wahid terhadap kasusnya yang dialami oleh Habib Rizik Syab dan Ustadz Adhidayat. Di mana dua orang ini adalah seorang tokoh, seorang ulama yang menjadi runtutan, yang menjadi contoh umat. Karena itu, masalah ini menjadi sorotan publik. Dan pihak Hidayat Nur Wahid meminta supaya pihak-pihak terkait, terutama pihak kejaksaan, pihak hakim ini menerapkan prinsip keadilan untuk semua. Jangan ada diskriminasi. Seperti yang disampaikan oleh pihak hakim, ada diskrimasi perlakuan pelanggar protokol kesehatan seperti yang dialami oleh Habib Rizik Syab. Karena di luar sana banyak pelanggar protokol kesehatan tidak sampai di penjara seperti Habib Rizik Syab. Itu yang bisa kita bahas hari ini, teman-teman. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, silakan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.